Laku suluk kita tadi ke arah mana yang dituju adalah Wiryo, Harto dan yang ketiga yang Triwinasis Kalau kita sudah lurus ilmu mencahayai hidup kita Kita akan dapat wiryo, kehormatan, keluhuran, bahkan mungkin kekuasaan Kenapa dapat kekuasaan? Karena orang akan percaya pada kita Orang akan kekuasaan itu mungkin status Orang akan melihat ketinggian kita tanpa harus kita pamer ketinggian Kita jadi orang luhur, kita jadi orang mulia Dan kita juga punya Harto, Harto itu kita akan dapat alat, dapat sarana Tidak harus uang, meskipun arti letterlocknya uang Maksudnya sarana, media untuk mewujudkan keinginan kita Ada yang salah diantara kita mengartikan Harto hari ini Dianggapnya uang itu tujuan, uang itu alat, sarana Kalau ada orang tujuan hidupnya mengumpulkan uang yang banyak Itu orang yang sangat tidak pinter Karena uang itu hanya sarana untuk mewujudkan yang kamu inginkan Jangan berhenti di uang, rugi Kalau tiap hari kan banyak sekarang orang ribut gaji naik Ribut menuntut tingkat kesejahteraan Maksudnya bayarannya naik Rugi kalau berhenti di situ Karena uangnya itu gaji naik Itu kan cuma alat Alat untuk kesejahteraanmu Jangan berhenti di sana Tidak serta-merta ketika gajimu naik Hidupmu terus tuan-terem Kemarin ada penelitian itu Guru-guru di kabupaten tertentu Itu sekarang tingkat perceraiannya tinggi Gara-gara dapat sertifikasi guru Duitnya oke Karena duitnya banyak Mulai mikir macam-macam Termasuk selingkuh Terus tingkat perceraian jadi naik Itu kan jadi bencana Karena yang kamu pikir sejak awar dapat duitnya Tidak pernah mikir Kalau sudah dapat alat yang namanya duit Kamu mau apa Itu penting Jadi keliru kalau kamu mikirnya Cari duit saja yang banyak Harus kamu rumuskan juga Besok kalau saya dapat uang banyak Mau tak pakai apa Kalau enggak Mesti aneh-aneh Wah ada duit Jalan-jalan yuk Ada duit Makan-makan yuk Mesti Nanti dulu Dirancang yang bagus Terus uang itu Arto Itu alat Untuk apa Ada orang yang Uangnya enggak terlalu banyak Tapi manfaat Barokah Karena dia pintar Merancang Menggunakan Uang dia alat Ada orang yang Duitnya banyak Ditumpuk terus Tabungannya Tapi urubnya sumpek Akhirnya masuk penjara Karena Semangatnya hanya Mengumpulkan uang Dibayangkan Kalau uangnya sudah Ngumpul Hidupnya tenteram Keleru Uang itu cuma alat Alat yang sama Kayak cangkul Kalau cangkulnya Enggak kamu gerakkan Enggak kamu pakai Buat macul Kamu enggak panen Kayak uang Yang ditumpuk Terus sampai banyak Tapi enggak dipikir Besok buat apa Itu yang bikin Kadang-kadang Orang tuanya meninggal Gegeran Rebutan Warisan Karena enggak dirancang Dengan baik Sejak awal Dan yang ketiga Pasti Winasis Kepandaian Kewaskitaan Hidup ini Kalau kita enggak punya Tiga hal itu Enggak punya wiryo Enggak punya arto Enggak winasis Kalamun kongsi Sepi Sokowilangan Tetelu Telastilasing Janmo Aji Godong jati Aking Temah popo Papariman Mulandoro Jadi Kalau ketiganya Kita enggak punya Enggak ada artinya Kita jadi manusia Derajat kita rendah Bahkan lebih berharga Daun jati yang kering Karena Kalau tiga itu Enggak punya Kita akan jadi Gelandangan Peminta-minta Hidup kita Bergantung pada Orang lain Hidup kita Bergantung pada Yang lain Enggak mandiri Orang yang Enggak mandiri Enggak punya harga Maka Wiryo Arto Dan winasis Akan kita Temui Kalau kita Menjalani Laku Ilmu Kalau tidak Kita tempuh Enggak sukses Dan kita Enggak punya Tiga hal itu Kita tidak Lebih mulia Dari Daun jati Yang kering Itu Kalau dilakukan Enak Cuma Sayangnya Itu tadi Aku Raiso Nyanyi Oke Terus Ada Nanti Dalam Wedo Tomo Ini Cluster-clusternya Saya bikin Sendiri Slide-slidenya Saya bikin Sendiri Urutannya Tak kacau Sendiri Tak pilih Yang saya Cocok Kalau kamu Yang tertarik Dengan Wedo Tomo Baca Sendiri 100 Baid Itu Urutannya Tidak Kayak Gini Pasti Saya Comot Yang tengah Tak taruh Di depan Yang belakang Tak taruh Tengah Semacam Itu Dengan Standar Ngukur Kemampuan Menangkap Karena Kalau tak Urut Kayak Ngaji Kitab Kuning Itu Mungkin Kamu Agak Pusing Oke Yang pertama Disana Ada Etika Individual Etika Sosial Dan Etika Ketuhanan Temanya Karena Memang Filsafat Moral Etika Individual Yang pertama Nyawanya Ada di Eling Langwas Poto Itu Pasti Jadi Eling Itu Bukan Rindu Ya Eling Itu Bukan Ingat Tidak Semata-mata Ingat Tapi Bisa Bisa Sadar Dan Mengambil Pelajaran Dari Alam Semesta Eling Lukitaning Alam Bisa Mengambil Petunjuk Dan Pelajaran Dari Sekelilingmu Semua Peristiwa Peristiwa Sosial Peristiwa Alam Peristiwa Politik Semuanya Pelajaran Orang Yang Bisa Mengambil Pelajaran Dari Semuanya Inilah Orang Yang Eling Kalau Sudah Eling Terus Waspoto Hati-hati Jangan Sampai Aku Jatuh Di Lubang Yang Sama Dan Aku Harus Ikut Yang Baik Sehingga Mendapatkan Buah Kenikmatan Kebahagiaan Yang Sama Itu Waspoto Jadi Ambil Pelajaran Dari Sekililingmu Itu Eling Dan Kemudian Sadari Itu Waspoto Jangan Lengah Dan Ambil Pelajaran Dari Semuanya Untuk Hidup Hari Ini Kita Kayak Kemarin Waktu Belajar Filosofat Sejarah Banyak Orang Yang Tidak Bisa Belajar Dari Sejarah Sehingga Jatuh Kelobang Yang Sama Itu Berarti Tidak Eling Dan Tidak Waspoto Eling Itu Eling Eling Ingat Ingat Di Sekelilingmu Banyak Sekali Pelajaran Kalau Sudah Kamu Ambil Pelajaran Jadikan Itu Senjata Untuk Waspoto Biar Biar Kamu Mendapatkan Kebaikannya Dan Terhindar Dari Kejelekannya Jangan Sampai Kamu Susah Karena Tidak Mengambil Pelajaran Akhirnya Apa Kamu Berobat Sesudah Terluka Ata Tomboyen Was Bucik Sudah Ngerti Temannya Masuk Penjara Gara Gara Korupsi Kalau Masih Korupsi Itu Berarti Apa Ata Tomboyen Was Bucik Yang Lain Sudah Ngasih Contoh Begitu Kalau Kamu Melakukan Hal Itu Sepintar Apapun Kamu Tidak Ada Gunanya Ilmumu Tidak Jadi Cahaya Jadi Kuncinya Seorang Bermoral Di Jawa Yang Pertama Adalah Eling Lan Waspoto Tidak Boleh Orang Jatuh Ke Lubang Yang Sama Tidak Hanya Lubang Yang Pernah Dia Jatuh Tapi Lubang Yang Orang Lain Pernah Jatuh Juga Kita Jangan Sampai Jatuh Disitu Itu Berarti Kita Eling Lan Waspoto Jadi Rumus Pertama Etika Individual Rumus Kedua Harus Bisa Membedakan Baik Dan Buruk Ini Buahnya Ilmu Mencahaya Kita Pandeming Kalbu Jadi Orang Bermoral Itu Eling Waspoto Ngerti Api Ngerti Elek Harus Bisa Membedakan Kalau Belum Bisa Tidak Ada Gunanya Ilmu Ilmu Itu Untuk Menerangi Membuat Kita Bisa Membedakan Mana Baik Mana Buruk Berarti Cirinya Orang Berylmu Bisa Membedakan Dua Hal Ini Selain Eling Waspoto Dia Juga Tahu Baik Dan Buruk Jadi Ini Menunjukkan Bahwa Sebagaimana Di Banyak Teori Yang Lain Bahwa Yang Namanya Pengetahuan Itu Sangat Erat Berhubungan Dengan Perilaku Dengan Kebaikan Dengan Moralitas Dan Moralitas Sangat Erat Berhubungan Dengan Kebahagiaan Jadi Yang Pertama Orang Berilmu Itu Secara Moral Iling Dan Waspoto Dan Secara Moral Bisa Membedakan Baik Dan Buruk Secara Moral Juga Orang Yang Berilmu Mudah Memberi Maaf Jadi Dengan Sama Kasisi Panik Sesami Nanti Bisa Dicek Lagi Waktu Kita Ngaji Tentang Memberi Maaf Orang Yang Tidak Mau Memberi Maaf Menunjukkan Dia Merasa Penting Merasa Besar Ada Nilai Sombong Dalam Dirinya Dan Orang Berilmu Pasti Tidak Sombong Karena Semakin Orang Berilmu Semakin Dia Sadar Bahwa Masih Sangat Banyak Hal Yang Dia Tidak Tau Maka Dia Mudah Memaafkan Orang Lain Jadi Den Nyaksamo Kasisi Panik Sesami Dan Terhindar Dari Perbuatan Tercelah Dan Sifat Angkara Murka Kemudian Kalau Memang Mampu Ikutilah Dari Buku Termasuk Wedotomo Banyak Banyak Membaca Karena Buku-buku Moral Banyak Membaca Meskipun Katanya Mangkun Negara Meskipun Tidak Persis Tapi Buku Ajaran Petua Pedoman Itu Pemandu Kita Kompas Kita Ya Kita Tidak Bisa Jadi Orang Kalau Persis Kayak Yang Di Awal Tadi Wah Ngelakoni Jalur 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 Yang Benar Kalau Sudah Nyampe Luar Biasa Jadi Ikuti Semua Ideal Tadi Dari Buku-buku Dari Petua Untuk Kita Jadi Manusia Yang Mulia Manusia Utama Dan Selain Meleh Kebaikan Juga Menghindar Dari Kejahatan Cirinya Apa Orang Yang Ditelan Angkara Murka Itu Adalah Karme Angowus Uwos Setan Ono Mong Janjini Muring Muring Salah Satunya Cirinya Itu Yang Saya Ambil Yang Hari Ini Sering Kita Lihat Sukanya Marah Marah Mencaci Maki Isinya Nggak Ada Sing Penting Nesu Amung Janjini Muring Muring Uwos Setan Ono Hari Ini Banyak Orang Yang Asal Marah Gara Gara Temannya Marah Dia Ikut Ikutan Marah Kayak Orang Demo Gantian Marah Ke Atas Panggung Kenapa Temannya Marah Dia Ikut Marah Jadi Padahal Kalau Ditanya Nesun Nopo Mungkin Dia Bingung Marah Sama Siapa Nggak Jelas Juga Marah Tentang Apa Titik Salahnya Dimana Kadang Juga Nggak Jelas Teriak Teriak Uwosetan Ono Pokoknya Pengen Bengok Nesu Nesu Ada Yang Itu Cirinya Orang Tadi Nggak Pinter Nggak Bisa Mengendalikan Diri Tadi 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 Terima kasih.